Guru mengajar Ternyata banyak yang disorientasi Disorientasi Kunalanya berbicara mangga selain disorientasi ya Sama kalau saya katakan Adoan, mesin yang kalinya Itu disorientasi Jadi punalnya total mesin yang kalinya bahwa Yang gue disorientasi kok Mbak, aku tak akan menjubkan mah Disorientasi itu, ntar mesin kalinya Artinya begini ya, tidak takdirinya Misalnya begini Dia berdiri di depan kelas, mengajar misalnya Tetapi, apa yang dia lakukan Yang dia rancang di dokumen KOSP-nya RPH-nya RPH kalau kita ya RPPH RPPH kalau kita di paut Itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di kelas Yang menjadi kuat Disorientasi Bajiknya mau naung urutan Ya tau Perdekatan ini Metode ini Alapraga ini Media ini Sika ini menanggah jarak Tak lana gautan Disorientasi Disorientasi Jadi kita tau nge Bahasa kasalaknya Kiburai Kiburai-kiburai kalinta Kita tau nge tulisnya Lapa kone Sampai Pendekatan Disorientasi 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 Terkadang juga ada guru datang maka marah-marah Sampai anda mau disorientasi Nah yang kedua Yang kami lakukan Yang kami Temukan di Exposure Rapor Pendidikan itu Kita Enggang berbagi praktik baik Di Organisasi Profesi Organisasi profesi itu Teknik Komi PGRI Di bawah Ayo Jangan Ini Komi PKG Organisasi PGRI Itu Jangan K3 STK Organisasi Profesi Tidak Mungkin Pak Koko Kota Makin Palangra Andre Pokoknya Pundangku Atau PKG Guru TKI Pundangku Atau K3 STK Berarti Kapalasi Kola TKI Berarti Profesi Profesi Itu Sejenis Profesionalisme Punya Keterampilan Kemampuan Di Pekerjaan Namanya Profesional Seperti Itu Nah Praktik Baik Tidak Berbagi Disitu Tidak Berbagi Harusnya Begitu Kita BerPKG Dia Yang Kita Bahas Adalah Apa Persoalan Kau Waktunya Wajar Jika Waktunya Jika Mati Dia Waktunya Jika Temanya Itu Namanya Menggunakan Wadah Profesi Untuk Berbagi Pratik Yang Baik 2014 Saya Pertama Kali Datang Di Bantai Selalu Saya Dengunkan Itu Rela Memberi Ikhlas Berbagi Ini Yang Belum Maksimal Dibatai Rela Memberi Ikhlas Berbagi Atau Ikhlas Berbagi Atau Ikhlas Memberi Rela Berbagi Kalau Ini Kita Sudah Lakukan Enak Ada Yang Tidak Sempat Karena Sakit Tidak Sempat Ini Hal Pulang Pulang Tadi Dijek Kita Tadi Bila Jangan Segini Siapa Tahu Kuliran Bantu Rakin Minawan Tapi Ibu Padma Sudah Share Materi Materi Yuk Kita Baca Apa Yang Menjadi Persoalan Pertanyakan Ke Ibu Padma Jadi Ibu Padma Ini Jangan Biarkan Kembali Ke Makassar Sebelum Dihabisi Habisi Beliau Ini Ibu Nah Yang Paling Besar Itu Oleh Karena Itu Di Tempat Ini Saya Ingin Katakan Begini Di Dalam Pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka Minimal Ada Tiga Perlakuan Yang kita Lakukan Yang Pertama Ada Namanya Komunitas Belajar Dalam Sekolah Komunitas Belajar Dalam Sekolah Ini Juga Sebenarnya Biasa Disebut Dengan In-House Training IHT In-House Training IHT Ini Manfaatnya Luar Biasa Ini Ada Temang Dalam Satu Sekolah Kan Minimal Juga TK Paling Buru Nah Nah Paling Sekret Ya Itu Kepala Sekolah Itu Buru Iya Paling Loh Yang 67 Taranya 10 Kapan Kecuali TK-TK Tentu Nah Siapa Di antara Kita Yang memiliki Pengetahuan Kekinian Yang Kita Duduk Bersama Baik Sebelum Pulang Sebelum Pulang Ngumpul Ngumpul Apa yang Terjadi Hari Ini Reflexi Reflexi Itu Disebut Sebagai In-house Training Atau IHT Kemudian Kalau Yang kedua adalah Komunitas Belajar Antar Antar Sekolah Ini Seperti PKG Itu Sendiri PKG Itu Sendiri Komunitas Belajar Antar Antar Sekolah PKG Irmi Rasa PKG Irnes Pak Cuma Bukat Sekenal Informasi Untuk Di Kabupaten Bantaing Ini Ketika SPK Itu Baru Terbetul Sehingga Yang Lalu Itu Masih Banyak Yang Salah Kapra Yang Salah Kapra Itu Karena Lebih Aktif PKG Daripada K3 SPK Ya Turnt Para Terima kasih.